Dalam laga OE pertandingan antara Persi Tembilahan melawan PSMS Medan, tim PSMS Medan harus menggunakan dua moda transportasi. Yang pertama adalah pesawat terbang menuju Kota Pekanbaru dan perjalanan darat yang dilalui dari Kota Pekanbaru menuju Tembilahan yang ini sepanjang 300 km. Saat ini tim Kinantan TV yang ikut mengawal PSMS Medan ke Tembilahan berada di truk militer milik Korem Wirabima. Kita harus menggunakan truk ini karena kita akan menuju Kota Tembilahan mengikuti tim PSMS Medan yang berada di bus lainnya. Di truk ini kita bisa lihat ada banyak macam-macam perlengkapan dari para pemain. Di sinilah kita akan berada di mobil ini untuk bisa mencapai Kota Tembilahan yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar 9 jam. Banyak barang-barang daripada pemain ini yang akan menemani kita dan kita menganggap ini sebagai seperti rumah sendiri. karena memang betul-betul seperti di alam terbuka dan kita sangat menikmati rasa lelah hilang dan lebih lengkap lagi bagaimana nanti jika PSMS Medan bisa mengunci posisi kita untuk bisa lolos ke 16 besar. Saya Furkan Amadi dari Provinsi Riau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.